Asik bermain di pinggir saluran drainase, bocah dua tahun nyaris tewas terbawa arus di desa Paseno, Sidrap, Sulawesi Selatan. Beruntung, nyawa bocah berhasil diselamatkan warga yang melihat korban terbawa arus drainase. Bocah dua tahun tercebur saat bermain di pinggiran saluran drainase depan rumahnya. Nyawa bocah berhasil diselamatkan warga saat terbawa arus. Orang tua korban tidak mengetahui anaknya terseret air drainase. Setelah mengetahui anaknya terseret air drainase, orang tua korban sempat histeris. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas untuk menjalani pertolongan medis. Hujan ras yang mengguyur Kabupaten Sidrap membuat tingginya debit air yang mengalir di rumah-rumah warga.